Kali ini kita akan review suatu brand ya Ini adalah brand dari Sablon Kaos Kalian bisa lihat brandnya Yaitu brandnya Cloudwar www.cloudwardistro.com Dan coba ambil penggaris bih Kita ukur besar dari boxnya ya Dan disini juga ada mantra Software untuk mendukung desain kalian ya Dan disini kalian bisa lihat Ini lebarnya adalah 16 Panjangnya adalah 13 Jadi ini 16 x 13 Dan disini ada software mantra ya Dan ini lebih kecil lagi Ini dongle Jadi kita akan menjelaskan Dua brand ini Satu brand mantra Satu brand Cloudwar Ini kita buka aja Untuk brand Cloudwar nya Nah dia bentuknya seperti dus ini ya Masih kotak ya Dan ini juga dapat ininya ya Gantungan Ini akrilik ya Ini akrilik yang di print ya Oh ini tengahnya tuh ya Tengahnya Jadi desainnya di print Terus dimasukin ke dalam Tengah-tengah ini Dan Ininya Akriliknya dibentuk Ini pakai CNC mungkin ya Ngebentuknya pakai CNC Terus ini di press ya Di dalamnya ada desainnya Dan di dalamnya ada apa lagi Kita lihat Ini ada kaosnya Ini kita buka aja Ya disini ada brandnya Ini desain depannya Seperti ini Soba Ya Terus dia Brandnya ada disini Cloudwar Ya Ada ini juga Extra lights XL Label Kalau ini bisa di order Di tukang percetakan ya Ini juga sama Di tukang percetakan juga ada Tinggal dijahit aja ini Sangat mudah sebenernya Jadi kalau kalian beli kaos polos Kalian jahitannya tinggal dibuka sedikit Masukin Habis itu jahit ulang Masuk Tempel deh Gampang ini Sangat-sangat mudah Kita lihat belakangnya Desain belakangnya Itu ya Jadi brand ini dia Target pasarnya adalah Anime ya Jadi bagi kalian ya Kalau kalian jual kaos brand Kalau kalian memiliki brand kaos Kalian harus tentukan target pasar kalian Ya Tentukan target pasar Sombamnya ini adalah Anime Ya Ini adalah target pasarnya Orang-orang pencinta anime Jadi dia Kalau saya lihat di brand-brand kaosnya Semua desainnya itu anime Ya Karena memang target pasarnya anime Jadi kalau Ingat anime Ingat kaos anime Ya ingat Ini Cloudwar Ya Jadi seperti itu Jadi munculkan di benak konsumen Ya bahwa Kalau ingat anime kaos Ya ingat Cloudwar Saya akan jelaskan Tentang brand Brand itu adalah Deskripsi Atau gambaran Dari Pengalaman Konsumen kita Itu adalah brand Jadi kalau konsumen kalian Ingat anime kaos Ingat Cloudwar Nah berarti Dia sudah Memiliki brand Jadi brand itu Bukan logo Bukan tulisan Seperti Cloudwar ini Ini bukan brand Tapi brand itu artinya adalah Deskripsi Atau pengalaman Atau experience Yang dihasilkan Oleh logo ini Jadi brand itu adalah Keseluruhan Jadi kalau ingat kaos anime Ingat Cloudwar Nah itu sudah Berarti Cloudwar ini Sudah memiliki Brand Nah ini Bicara tentang Kaos anime ya Ini kita sisihkan dulu ya Oke Kita sisihkan Nah yang kedua Ini adalah mantra Mantra ini adalah Mantra Color Separation Script Raster DTF Nah ini Dia juga sudah Memiliki brand Kalau ingat Desain raster Ya ingat Mantra Nah itu brand Jadi kalau kita Tahu Wah ini mantra ya Wah ini adalah Software Untuk raster Nah berarti dia Sudah Tercipta brandnya Yang tadi saya jelaskan Bahwa brand itu adalah Experience Atau deskripsi Pengalaman dari Konsumen Atas logo kalian Jadi kalau ngeliat mantra Wah berarti ini Adalah software Untuk raster Seperti itu Logo-logo brand kalian Kenalkan dari sekarang ya Dan mulailah Membuat konten Untuk mengenalkan Logo ini Agar menjadi Suatu brand Dan ini Salah satu Saya bilang Contoh unik lah ya Untuk membuat Box Kaos ini ya Dengan Full color Nah Yang di belakang ini tuh ya Cloud War X One Piece Jadi Cloud War Kolaborasi dengan One Piece Sanji Osoba Max When Sanji Transport To Soba Jadi ini ada cerita ya Jadi dia Tidak hanya Menjual Kaos Animal Saja Tapi dia Memasukkan Menginput Apa namanya Cerita Di balik Desain tersebut Jadi kaosnya ini Bercerita Bercerita Tuh ya His hair is Clicked into Two parts Nah saya gak jago Bahasa Inggris ya One pointing up And at the Front One point up Jadi ini ada cerita Di balik Desain ini ya Nah disini ada T-shirt Specification Print Plastisol Water base Jadi kalau kalian Ini print Berarti Apa namanya Printing DTF Fabrik Cartoon Combat Apa dia Ininya Bahan kaosnya 30S Colournya apa Black Original Vanarti By Clover Nah ini Instagram mereka Ini ada Shopee Tokopedia Terus ada Whatsapp Nah ini ada Alamat dari Tokonya Di Semarang Jadi seperti itu Ya ini Salah satu Anime nya Jadi dia Desainnya Diprint juga Di boxnya Tuh Desain depan Ini desain yang Bagian belakang Tuh Ini ya Jadi Desainnya ini Bercerita Ya seperti itu ya Jadi Pesan yang disampaikan Biar sampai Ke Pembelinya Jadi mereka Bukan hanya Untuk memakai Kaosnya Tapi juga bisa Mengoleksi Jadi bukan hanya Untuk dipakai Tapi juga bisa Untuk di koleksi Bagi pencinta Sanji Osoba Max Salah satu Anime Nah disini juga Ada desainnya juga Tuh ya Desain kaosnya Diprint juga Di boxnya Nah ini One Piece Ini harganya Ini XL Ini barcode Ada barcode nya juga Terus Ini ada desainnya Nembus ke sini Ini ada ukurannya XL Tuh ya Tuh Cloud War Germa 66 Fanmates Seperti itu Jadi ini Sangat Menginspirasi Printer For your business Untuk kesempatan kali ini Saya juga akan Menginformasikan Kepada kalian Karena banyak Karena banyak banget Bukan banyak sih Ada kurang lebih 6 orang Menanyakan Bang Kapan diskon Jadi sebenarnya Di bulan Maret itu Kita sudah Diskon Di awal bulan Maret kemarin Kita sudah diskon Kita keluarkan 5 unit Untuk para pencinta TSR Dan 5 unit itu langsung habis Di hari kedua Jadi bagi kalian yang mau menanyakan Kapan diskon Dan saya akan mengumumkan Untuk diskon ini Agar kalian bisa membuat brand kalian Agar angan-angan atau cita-cita kalian Bisa diwujudkan ya Dengan printer TSR ini Dalam kesempatan kali ini Saya akan mengumumkan kepada kalian Bahwa diskon Akan kami luncurkan Yaitu untuk printer TSR Zeta Ada 5 unit juga Yang kita akan diskon Diskonnya kita mulai Di tanggal 22 23 Dan 24 Maret 2023 Di hari Rabu Kamis Jumat Diskon untuk printer TSR Zeta Dan hanya 5 unit Dan hanya 3 hari Jadi sekali lagi Dimohon untuk langsung Buru-buru ya Karena kemarin itu 5 unit itu habis Di hari kedua Jadi jangan sampai kalian Ketinggalan lagi Bang Saya ketinggalan Bang Saya baru lihat Media sosial Bang Saya baru Aduh Pokoknya buru-buru ya Kalau kalian dapat Langsung aja Amankan posisi kalian Karena bulan Maret ini Sudah 2 kali diskon Di awal kemarin Sudah diskon Dan ini di akhir bulan Juga diskon Sepertinya Bulan April Kita tidak diskon Dan diskon ini Potongan harganya Adalah Sebesar 3 juta rupiah Jadi potongan harganya Sebesar 3 juta rupiah Jadi bagi kalian Buruan Karena potongannya besar sekali 3 juta Tidak main-main Oke Itu aja yang saya ingin Sampaikan kepada kalian Siapkan diri kalian Siapkan Semuanya Buru-buru Kalau kalian lihat Waro-waro ini Pengumuman ini Langsung saja Oke Terima kasih Saya Ilham Dan tim See you next time Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih